Apa jadinya kalau kita tinggal dalam keluarga yang bermasalah? Keluarga yang menjadikan kita selalu memiliki angan-angan sejak masa kecil dulu untuk segera meninggalkan semua kepahitan-kepahitan yang ada di dalamnya. Karena orang-orang di dalamnya betul-betul gagal menjalankan peran-peran mereka. Saat ayah gagal menjalankan peran-perannya, sang ayah disfungsional. Begitupun dengan sang ibu. Kedua orang tua tersebut begitu abusif, kasar, selalu marah-marah. Bahkan ada yang tak mampu menafkahi keluarga dan anak-anaknya. Ada yang mengabaikan, memberikan model perilaku yang sangat buruk, penuh kecaman. Seolah-olah selalu ada peperangan di dalam keluarga. Bahkan tak jarang terjadi gencatan sejata. Seolah-olah Anda ingin segera pergi dari sana, meninggalkan kenangan-kenangan yang buruk di keluarga Anda dan berharap untuk putus dari kenangan-kenangan buruk tersebut. Sayangnya, kenangan buruk tersebut justru senantiasa menghantui Anda. Bahkan saat Anda dewasa dan saat Anda membina keluarga bersama pasangan dan anak-anak. Selamat datang di Tanya Fera Uli. Saya akan membacakan curahan hati sahabat-sahabat Fera Uli yang telah mengirimkan curahan hatinya melalui direct message di akun Instagram saya, rverauli.id. Kita dengarkan ya. Setiap saya berangkat sekolah, Mbak Fera, ibu saya belum bangun dari tidurnya. Jadi saya berangkat tanpa sarapan. Sepulang sekolah, meskipun saya lapar, saya nggak bisa langsung makan, Mbak Fera. Saya harus masak dulu untuk ibu dan saya. Ibu saya selalu bangun siang setelah saya pulang sekolah. Demikian masa kecil saya yang tidak mudah. Ibunya tunggal. Dia menceritakan tak pernah mengenal sosok ayah. Sementara ayahnya merupakan suami kesekian dari ibunya dan ibunya adalah perempuan selingkuhan ayahnya yang sudah lebih dulu berkeluarga. Jadi sang ayah sudah memiliki pasangan dan anak saat bertemu dengan ibunya. Ia menghayati keluarganya selalu dalam kesulitan ekonomi dan ia selentiasa diasuh dalam cara-cara yang keras, abusive. Pukulan dan makian merupakan pola komunikasi yang normal dalam keluarganya. Sedih ya kalau baca kisah-kisah seperti ini. Curahan-curahan hati seperti ini. Dan di sini disebutkan ia sangat menyayangi ibunya dan berusaha menghayati bahwa kehidupan keluarga mereka merupakan kehidupan keluarga yang wajar. Meski sesungguhnya keluarga tersebut memenuhi kriteria, aspek-aspek dari keluarga yang disfungsional. Ini bukan curahan hati satu-satunya. Saya bacakan lagi curhatan berikutnya ya. Mbak Vera, izinkan saya bercerita sedikit perihal yang mengganjal di hati saya. Karena rasanya sudah sangat sakit. Saya broken home. Bisa dibilang tak pernah ada satupun keluarga yang bertanya tentang kabar saya. Saya merasa sangat sendirian dan kesepian. Dadah saya sesak sekali, Mbak Vera. Saya punya kekasih. Tapi kita sering putus nyambung, Mbak Vera. Dia sering temperamental, mutusin saya. Padahal dia tahu saya sangat butuh dia. Saya cuma punya dia. Tegas sekali ya, Mbak. Di situ saya merasa bahwa dia tidak mencintai saya. Sama seperti keluarga saya yang tak mengerti perasaan saya. Rasanya sakit sekali. Kesepian dan dikianati. Saya ingin sekali bertemu psikolog, Mbak Vera. Memang gak pernah mudah untuk menjadi anak. Bahkan kehidupan keluarga sebetulnya tak pernah sungguh-sungguh adil terhadap seorang anak. Seorang anak tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa. Untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tua yang bagaimana semuanya sudah terberi saat mereka lahir. Tak ada pilihan untuk anak. Ada banyak individu yang sebetulnya berharap untuk segera mampu meninggalkan rumahnya. Sehingga bagi mereka meninggalkan rumah dan keluarga serta meninggalkan masa kanak-kanak yang bermasalah adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal ketika mereka sudah pergi dari rumah, sudah keluar dari keluarga. Bayang-bayang tentang masa lalu yang kelam di dalam keluarga tetap menghantui. Memengaruhi mereka dalam cara-cara mereka memilih pasangan. Sehingga cara memilih pasangan pun seringkali tidak tepat. Mereka mudah jatuh cinta dengan pasangan-pasangan yang juga temperamental dan abusive Karena pola-pola seperti inilah yang mereka kenali sebagai cara berkomunikasi saat bersama keluarganya dulu. Begitupun ketika membangun keluarga, cara mereka berkomunikasi dan mengasuh anak sadar tidak sadar akan meniru pola-pola di masa lalu. Begitupun dalam menangani komunikasi dan relationship bersama pasangan dalam pernikahan. Dampaknya begitu besar, panjang dan dalam. Tidak mudah untuk tumbuh dalam keluarga yang masuk kategori dysfunksional. Saat ayah, ibu gagal menjalankan peran-perannya. Bahkan pola pengasuhan mereka cenderung maltreatment. Ada kekerasan di dalamnya. Kadang-kadang ada kekerasan yang bukan sekedar kekerasan fisik, juga emosional. Yang menghancurkan harga diri anak dari dalam. Kekerasan seksual, yang betul-betul merontokkan ego dan penghargaan anak tentang dirinya. Bahkan penghayatan tentang cinta dan seksualitas si anak. Bahkan sejak dini, ada model perilaku yang tidak tepat. Model perilaku yang buruk. Orang tua yang tidak mampu menafkahi anak-anaknya dan keluarganya. Orang tua yang justru mengandalkan anak. Jadi anak diubah perannya untuk menjadi seperti orang tua. Anak yang menafkahi keluarga. Anak yang bertanggung jawab atas anak-anak yang lainnya. Dan komunikasinya begitu negatif. Dalam hubungan yang betul-betul bersifat destruktif. Merusak. Menghancurkan harga diri. Menghancurkan penghayatan tentang relationship. Tentang cara berkomunikasi yang baik. Dan umumnya mereka yang tinggal dalam keluarga yang disfungsional. Menghayati bahwa inilah pola-pola yang wajar dalam keluarga. Dari data disebutkan, semakin anak menghayati bahwa pola keluarga mereka yang disfungsional. Dihayati wajar lagi normal. Maka semakin anak kelak bermasalah dalam menghayati dirinya. Dan bermasalah dalam membangun relasi bersama orang lain di sekitarnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat tumbuh besar dalam keluarga yang disfungsional tadi? Ingat sahabat-sahabatku, tumbuh dalam keluarga yang disfungsional bukan harga mati. Latar belakang Anda, masa lalu Anda, tidak dapat menentukan masa depan Anda. Tidak dapat menentukan akan jadi seperti apa Anda ke depan nanti. Anda bisa survive. Anda bisa kuat. Anda bisa tumbuh. Sebagai orang yang keluar dari zona disfungsional ala keluarga Anda di masa lalu. Apa yang butuh dilakukan? Yang pertama yang butuh Anda lakukan adalah sadari lebih dulu. Bahwa pola-pola di keluarga Anda persis seperti yang saya sebutkan tadi. Masuk kategori disfungsional. Yang kedua, pahami. Bahwa Anda betul-betul memiliki batasan. Kapan aksi-aksi di keluarga besar Anda sudah tidak dapat ditolerir? Butuh ditangani segera dan butuh untuk diceritakan pada orang lain atau cukup Anda telan sendiri? Menentukan batasan ini penting karena inilah boundaries antara yang tepat dan tidak tepat. Batas antara mana yang bisa Anda terima dan yang tidak bisa Anda terima. Ketika Anda sadar bahwa impact-nya ke Anda betul-betul menyakiti secara emosional, secara personal harga diri Anda, perasaan berharga Anda runtuh. Saatnya Anda butuh untuk memiliki cara keluar dari situasi tersebut. Bangun relasi dengan keluarga besar Anda. Bisa dengan om, tante, sepupu, nenek. Kita cukup beruntung tinggal di Indonesia. Kekerabatan di keluarga besar itu sifatnya sangat akrab, guyub. Pastikan Anda punya orang di luar sana, tempat Anda betul-betul mampu berbagi. Bisa dipercaya, bisa diandalkan atas kisah-kisah dan cerita Anda tentang yang Anda alami di dalam keluarga. Sehingga mereka akan memberikan pandangan objektif. Kapan Anda butuh menjauh sementara dari keluarga Anda agar dampaknya tak terlalu melukai Anda, kapan Anda butuh bertahan. Bahkan mereka akan menjadi support system buat Anda. Nah, yang paling penting nanti adalah belajar untuk memahami apa sesungguhnya yang menjadikan orang tua Anda, keluarga Anda, begitu disfungsional ketika ayah gagal jadi penafkah, ibu gagal untuk menjadi pusat emosional di rumah. Sehingga menjadikan anak-anak sebagai korban. Apa yang dialami mereka dulu? Tekanan dan stres seperti apa yang mereka miliki? Apakah ada tekanan ekonomi? Masalah emosional yang berat? Masalah dalam pernikahan? Atau ada masalah dalam latar belakang keluarga besar mereka? Bahwa mereka pun dulu diasuh dengan cara-cara yang maltreatment. Memahami akar dari pola-pola disfungsional dalam keluarga Anda, memudahkan Anda untuk berempati pada orang-orang di rumah, dan memudahkan Anda untuk berperan sebagai support system secara emosional, ya, yang memberikan support pada keluarga Anda, ini penting. Dan lebih penting lagi, ketika Anda merasa bahwa dampak dari keluarga yang disfungsional betul-betul negatif atas diri Anda, segera cari bantuan pada pakar, kunjungi psikolog klinis terdekat dengan tempat tinggal Anda, dan minta bantuan dalam bentuk counseling hingga penanganan berupa psikoterapi. Dan penting bagi Anda untuk belajar membangun rasa percaya, trust, bersama orang-orang di sekitar Anda, yang Anda anggap dekat dan bisa dipercaya. Karena pola-pola yang Anda temui di rumah, bukanlah pola-pola yang umum terjadi di luaran, bahwa pola-pola yang Anda hayati pada saat Anda masih kecil, bukanlah pola-pola yang normal atau wajar. Anda butuh belajar memiliki support system, berupa keluarga besar, sahabat, bahkan pasangan. Bantu diri Anda untuk menceritakan beban-beban emosional dari masa lalu, sehingga pasangan maupun support system yang ada, mampu memahami pengalaman Anda hingga di level paling dalam, di level personal narrative. Mereka memahami narasi dari penghayatan Anda tentang masa lalu, terutama bersama keluarga yang tadi disfungsional. Mudah-mudahan dengan kesadaran yang Anda miliki atas pola-pola yang keliru tersebut, dengan support system yang Anda dapatkan dari lingkungan, serta bantuan profesional yang sudah Anda temui, maka pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu bersama keluarga yang disfungsional bisa segera diatasi, tidak lagi menjadi momok yang membayangi atau menghantui hidupan Anda dalam berkeluarga di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Ingat, keluarga yang bahagia, ibarat surga di muka bumi. Jadi, bila Anda memang dulu berasal dari keluarga yang rasanya dihayati ibarat nerakanya dunia, benahi diri Anda, jadikan pengalaman-pengalaman tersebut pembelajaran bagi Anda untuk memperbaiki diri di kehidupan mendatang terutama bersama keluarga tersayang. Demikian dari saya dalam Tanya Fera Uli. Sampai bertemu di Tanya Fera Uli mendatang. Saya nantikan curahan hati Anda. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.